Antara kita terjalin melalui UGTV. Antara kita saling berbagi ilmu, cerita, dan kebahagiaan dengan sesama. Antara kita terjalin komunikasi melalui UGTV. Antara kita terjalin komunikasi melalui UGTV. Antara kita, yang dimana pastinya membahas tentang narasumber yang luar biasa. Yang pastinya masih belum tentu, kalian juga tahu. Untuk itu, tentunya kalian harus stay tune terus untuk menghasilkan dari awal hingga akhir nanti. Kami juga menginformasikan bahwa Anda dapat menghasilkan program UGTV ini dengan berbagai cara. Di antaranya di channel 30F TV Digital, serta dapat akses juga di live streaming kami di www.tv.gunadharma.ac.id, serta di www.ugtv.co.id. Dan bagi Anda, mudah smartphone-nya seperti saya, bisa juga langsung mengunduh dan menginstallnya UGTV Mobile di Play Store dan juga App Store. Tapi ternyata nih, wah saya ketinggalan nih. Boleh nggak sih nonton lagi? Boleh. Kalau gitu, langsung saja kunjungi di YouTube official kami, UGTV Official. Nah, kali ini kita akan membahas tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Ini yang dimana tentang temanya kontribusi mahasiswa guna Dharma dalam program University Innovation Fellows. Atau mungkin saya biasanya nyebutnya adalah WIF. Nah, gitu. Kira-kira siapa saja? Nah, di sini sudah ada bintang tamu nih ya. Ini merah merona nih. Merahnya saya kalah nih ya. Nah, di sini ada sahabat saya juga. Biasanya ini dipasangkan kalau kita jadi MC. Nah, tapi sekarang jadi narasumber saya. Ini ada Dr. Asti Darmayanti, STM, STMSC, selaku WIF faculty champion. Betul ya? Ya, betul. Halo, gue Asti. Halo, Bapak Bas. Baik, sehat. Basi sehat lho ya? Sehat. Harus sehat tentunya. Ini saya langsung terpana lho dengan Stanford. Iya, ini kan karena kemarin janjian ya, Bu pake baju formal atau pake baju UF karena mereka kan dapet baju UF. Yaudah pake baju UF. Bu, pake yang Stanford. ya merah banget, iya banget gak apa-apa ya, memang stay tight ya, luar biasa loh ini juga mentor ya, tapi mungkin sebutannya adalah, tadi, UIF faculty champion mungkin kalau disebutnya pasti udah mentor iya, lebih gampang lebih gampang, nah, disamping buah sih, kiri kanan ini adalah mungkin saya bilangnya anak didik juga ya, gini, jebulan-jebulan UIF nah, oke, nah disini ada Dara Mulia, nah, halo apa kabar Dara, halo Kak Guntur, baik sehat ya, ya, gak deg-degan kan hari ini, enggak ya, sedikit ya karena waktu pernah melalui sehubungin, aduh gimana excited lah ya, iya excited, oke nah, Dara tidak sendiri, tapi juga dihidampingi dengan rekan sejauh ini adalah Ramadhani Al-Farisi, atau yang siapa diangkat dengan Kak Rama halo Kak Rama, halo Kak Guntur, halo sehat ya, sehatan-satunya sehat loh tentunya, gimana intinya menginspirasi adik-adiknya oke, nah pemirsa ini luar biasa sekali bahwa untuk menggunakan Dharma sebagai salah satu pegawai tinggi terbesar di Indonesia yang dimana menyelenggarakan kampus merdeka-merdeka belajar nah, sebelumnya mungkin ada yang kenal dengan program Bangkit dan bergabat lainnya nah, ini adalah salah satunya terusan ya, dari UIF tersebut tapi, sebenarnya apa sih UIF ini dan kenapa ada dan juga Presbunadarma mengirimkan mahasiswanya tentunya untuk mengikuti kegiatan ini nah, mungkin saya sekarang ke Bu Asti dulu ini nyebutnya Biasanya Kak Asti nih tapi sekarang nyebutnya Bu Asti dulu aja ya oke, baik boleh ya oke, Bu Asti nah, UIF ini sebenarnya pertama kali digaungkan ya oleh pemerintah karena mungkin Kemdikbud Ristek ya seperti itu, itu masih hal baru gitu ya apalagi sebenarnya juga pernah bangkit ya tapi sebenarnya apa sih program dari University Innovation Fellows yang menyebutnya ada UIF ada nyebut juga UIF nah, silahkan Bu Asti ya, baik kalau sebenarnya UIF ini sebenarnya programnya Kemdikbud bekerjasama dengan Stanford nah, kemudian dari situ digabungkan dengan program bangkit karena program bangkit ini kan memang basically program yang dimanage oleh Google kemudian Tokopedia dan unicorn-unicorn lainnya bekerjasama dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris itu yang utama karena salah satu kendala di Indonesia kan masyarakatnya kita bahasa Inggris itu bukan bahasa yang utama ya ya, nah kemudian UIF ini akhirnya mereka bekerjasama karena tahu ada program bangkit ini akhirnya diinisiasi dengan cara mahasiswa-mahasiswa yang telah terlulus seleksi dalam program bangkit ini ditawarkan untuk mengikuti program University Innovation Fellows tentu mereka ini tidak semerta-merta bisa langsung ikutan ya tetapi mereka diseleksi mereka harus mengirimkan video motivasi dan apa namanya pendapat mereka dan di situ kami menilai baik dari perwakilan dari University diminta untuk menilai mana fellow-fellow yang kiranya memiliki potensi untuk mengikuti program ini nah kebutuhan dari situ ada tiga kebutuhan tiga fellow dan tiga mahasiswa bangkit yang ikut kemudian yang dua yang lolos nah sementara ternyata Universitas Buna Dharma dipercaya oleh Kemdipu Tristek untuk mengirimkan empat fellow gitu nah gimana nih yang ngirim cuma dua yang lolos dari program bangkit cuma dua dan diminta untuk ekstensi untuk mengirimkan profile yang mereka sendiri gak ada lagi gak ada tambahan akhirnya gimana kalau kita perlu luas karena kan disini kita pengen semua Universitas Buna Dharma itu kan besar ya kita pengen kesempatan yang sama untuk apa namanya mahasiswa Universitas Buna Dharma akhirnya kita coba tawarkan dan tentu persyaratan utama harus bisa bahasa Inggris akhirnya kita koordinasi dengan berbagai apa namanya fakulti gitu kemudian akhirnya mendapatkan dua dua orang fakulti fakulti fellow lagi sorry university fellow lagi yang nantinya di segmen dua kali ya nanti teman-teman akan bertanggung gitu university university fellow ini sebenarnya dia training dimana dari university of Stanford yang ingin menciptakan agent of change untuk masa depan oke baik nah ini juga bisa diaksikan nih bahwa ternyata tujuannya memberdayakan mahasiswa untuk ya menjadi agent perubatan tadi agent of change nah tadi katanya nah mungkin yang berangkat ini dua nih ya ke Stanford ya betul ya setahun saya bahasa juga berangkat iya nih gara-gara covid nah bagiannya nih sekarang sehat kembali nah ini ada Dara juga kak Rama nih mungkin Dara juga boleh cerita nih kira-kira waktu tadi bahasa menyebutkan memang ada proses seleksi nah kira-kira waktu pas pertama ada kata UIF ini seperti kenapa akhirnya bisa tertarik untuk ikut oke join aja deh pengen tau kira-kira seperti apa tentunya karena nama besar Stanford di baliknya ya kayak siapa sih yang gak mau daftar by Stanford University jadi langsung ada kesempatan ya langsung daftar Stanford cari tau juga ternyata ini bukan cuma tentang akademik tapi juga tentang non-akademik disana kita bakal belajar tentang leadership dan lain-lain dimana hal itu sendiri di kampus belum begitu diterapkan dan di luar juga belum begitu diterapkan jadi ya oke daftar kita coba belajar soft skill dan alhamdulillah lolos oke baik nah berbeda dengan soft skill sebenarnya guna drama juga sudah ada matematiknya soft skill ya pasti ya untuk melakukan hal tersebut ternyata ini juga merubah paradigma tidak hanya private university maksudnya tidak state university private university juga bisa kok nah itu mungkin oke tadi adalah dari Kadara kalau Karama gimana nih kok mau ikut sih gitu kita pengen tau aku warna giri gitu ya ini motivasinya mau belajar apa jalan-jalan sebenarnya motivasinya Stanford karena UI itu di belakangnya ada nama Stanfordnya kan nah itu yang bikin saya tertarik untuk join gitu terus di satu sisi disitu kita menjadi agen of change dimana kita merubah lingkungan yang menurut kita ini harusnya gak kayak begini gitu kayak dari hal itulah makanya kenapa saya join dari program itu gitu oke baik nah tapi sebelumnya boleh silahkan sedikit gak kan ini ada ikut bangkit dulu ya Bu Asti ya seperti itu Bu Asti juga salah satu saya mungkin bilangnya penanggung jawab juga mentor juga nih ya di apa di bagian bangkit karena biasanya konsultasi saya dengan Bu Asti kalau saya agak insecure nah Bu Asti oke nah kalau di bangkit sendiri itu juga apa ya apa yang akhirnya bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari bangkit untuk ikut UAF gede darah dulu ya ya ini jadi saya mau cerita dulu jadi sebelum saya ikut bangkit itu saya sering ikut business case competition oke saya suka beberapa kali mungkin ada sampai 4 kali dan hasilnya selalu kalah selalu gagal akhirnya ada pendaftaran bangkit bangkit itu dia menawarkan untuk ya kayak tadi bukan cuma hard skill tapi dia juga belajar soft skill akhirnya saya belajar gimana sih cara bikin pitch deck yang baik gimana sih cara bikin MVP gimana sih cara kita untuk launching produk itu supaya benar-benar bisa jadi dan bangkit itu emang benar-benar bermanfaat buat saya sampai akhirnya setelah bangkit saya bisa menang business case competition dari Toyota Astra Financial dan itu adalah benar-benar hal yang sangat gak bisa saya lupain dari bangkit oke baik akhirnya ini jiwa kompetisnya juga iya ini apa yang dibutinnya mungkin passionnya jadi keluar juga oke Rama juga ikut kompetisi sebelumnya ikut ikut kalau maksudnya juara juga kan iya oke juara apa sih kalau udah tau aduh aku mau merendah kak merendah untuk merotet maksudnya oke juara apa dulu sebelumnya oke itu juara satu dari Startup Weekend yang ada di Jakarta Startup Weekend itu program sebenarnya apa namanya program lombak startup dari Google gitu ya nah program ini diadain di Jakarta oke itu dan saya ikut dan Alhamdulillah saya juara satu disitu terus yang kedua saya join di Teknover juga gitu ya dimana itu disitu saya jadi finalis gak jadi juara tapi jadi finalis nah terus habis itu terakhir saya di compress compress itu jadi juara tiga disitu dimana produk yang produk yang dibikin itu adalah ini Indiflix jadi dimana apa namanya konten kreator yang bikin film indie itu bisa ngepost film disitu dan penikmat film indie bisa menikmati filmnya disitu juga kayak gitu jadi ilmu-ilmu yang diterapkan dari bangkit kemudian UIF kemudian itu bisa di langsung terapkan ya di dalam keseharian atau mungkin proyek-proyek yang lagi dikerjakan oke nah ini kebetulan juga pemirsa darah ada tayangan juga nih tentang UIF oke mungkin kita lihat dulu tayangnya silahkan mungkin darah mau dibelaskan nanti sambut oliram selamat menikmati 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 ekonomi juga lagi pada menurun semua gitu kan semuanya pengaruhnya sebenarnya disitu actually we need a new innovation that can help us especially the students to get our food to get the snacks for our lunch without all of those struggle so we can save more time and energy and I think with this it will be so helpful as a seller we need something that helps us to connect it with the customer especially the college student around Gunadharma that usually had a touch with us to buy something and I wish that I I wish that we could have a quick and fast to get a customer harapan saya untuk supaya ada sebuah platform yang memudahkan mahasiswa untuk bisa akses ke tempat jualan saya sebenarnya di Google sebetulnya sih pencarian di Google harusnya udah cepet masuk harusnya gitu gitu oke tepuk tangan dulu dong luar biasa nih ya video nih dari teman-teman UAF dari masa Gunadharma nah tadi juga ada nih Ardova Pagansi dengan Prisya atau dipengenai Sisil tunggu dulu ya nanti segmen 2 nanti kita akan undang ke sini oke baik nah kalau tadi bicara tentang katakanlah penjual nih ya saya pengen langsung jajan sebenarnya nah tapi memang benar adalah memang di around Gunadharma dalam tanda kutip adalah untuk menghidupkan ekonomi di sekitarnya seperti itu tapi ternyata juga ternyata masih ada permasalahan serta di jawab dengan suatu aplikasi ya kira-kira begitu oke mungkin Dara bisa nanti ramah juga seperti apa sebenarnya tadi yang usulan dari teman-teman sebenarnya berdampak dengan lingkungan sekitarnya silahkan Dara oke mungkin akan saya jelaskan melalui slide ada presentasi yang akan saya tampilkan nah jadi inovasi kami adalah UG Food Hub sebuah kantin kolaborasi digital dimana UG Food Hub merupakan wadah entrepreneurship dari mahasiswa dan juga meningkatkan menstimulasi UMKM yang ada di sekitar Universitas Gunadharma ternyata nih sejak didirikan pada tahun 1981 Universitas Gunadharma itu gak punya kantin tadi kayak yang Kak Guntur bilang emang filosofi Gunadharma itu ingin memberikan dampak terhadap masyarakat meningkatkan ekonomi yang ada di sekitar kampus Universitas Gunadharma tapi hal ini sangat berbanding terbalik karena dari survei yang kami lakukan pada tahun 2021 ternyata sebanyak 92,4% sivitas akademik itu membeli jajanan itu di sekitar Universitas Gunadharma hanya dengan jarak terdekat nah tentunya kan untuk penjual-penjual yang ada berada agak jauh dari Universitas Gunadharma tidak tidak mendapatkan peluang tersebut kan Kak jadi dari permasalahan ini kami membuat sebuah ide UG Food Hub dan ada juga open question yang kami berikan kepada mahasiswa dan jawabannya kira-kira seperti ini mungkin rumah ingin ya boleh oke jawaban pertama itu karena harus jalan keluar kampus dan menyeberang jalan maka mereka tuh males membelinya males membeli jajanannya mager ya ya mager betul jangan mager-mager lah ya olahraga dikit oke nah terus yang kedua jawabannya adalah tidak efisien karena membeli makanan dengan ojol ada ongkir yang tidak murah dan harga makanan yang kadang tuh jauh lebih mahal dari harga aslinya karena ada biaya aplikasinya juga kan nah terus yang ketiga karena jauhnya untuk menemukan kantin di lingkungan universitas guna dharma karena seperti yang kita tahu UG itu sebenarnya tidak ada kantin nah terus yang keempat ribet nyari uang kecil kadang penjualan gak ada kembalian lalu yang kelima karena saya tipikal orang yang jara bawa uang cash kalau bisa bayar pakai flash atau debit ya pakai flash aja jadi gak usah pakai cash terus yang keenam itu tidak menjamin kualitas makanan atau minumannya nah ini sebenarnya dari pengalaman saya sendiri ini saya ada pengalaman dimana waktu itu saya makan di sekitar warung kampus E itu di makanannya ada kawatnya itu bener-bener bikin males makan jadinya gitu nah terus yang keelapan itu kurangnya variasi jenis makanan dan minuman karena tidak adanya informasi terkait makanan dan minuman yang tersebar di sekitaran universitas guna dharma itu gitu oke paling ujung-ujungnya ini ya beli cilok beli cilok beli tulung yang ada di depan tapi cilok enak loh iya i agree with that nah ternyata nih Kak masalahnya itu bukan cuma dari pembeli yaitu mahasiswa dan civitas akademik tapi juga dari pedagang ini adalah salah satu keluhan dari ada warteg di daerah Tebet yang mengelukan berat hati dan mata kami karena di warung melihat driver ojol mengantar dari warup pop ski dengan imbalan yang kurang seimbang dari platform yang kami pakai akhirnya mereka memutuskan untuk menutup seluruh pelayanan mereka di platform tersebut mungkin ini lagi viral akhir-akhir ini ya nah dari situ akhirnya kami semua brainstorm kira-kira apa ya solusinya dan ternyata solusinya adalah UG Food Hub ya betul oke next kenapa kita mau UG Food Hub siram karena gini kan visi-visi dari kampus guna darma itu kan adalah untuk membedakan ekonomi di sekitar kampus gitu kan kalau misalnya kita bikin tadi ini misalnya kita bikin kantin yang sifatnya fisik gitu lah mereka pertama kalau misalnya pindah harganya pertama jadi mahal kedua belum tentu tempatnya memadai gitu untuk semuanya nah maka dari itu dengan apa namanya berkembang teknologi terus kampus kita ini juga kan basicnya IT kan kita bikinlah UG Food Hub gitu dimana kantina ini bukan fisik tapi virtual berbasis aplikasi kayak gitu seperti itu lebihnya oke ini salah satu jawaban gitu ya dari katakanlah keresahan gitu ya kemudian juga ada permasalahan di lapangan gitu ya jadi tetap dengan menggunakan basisnya adalah IT kebetulan akhirnya berdampang nih kira-kira ya tadi itu ya mungkin istilah sekarang mager gitu ya mageran nih orangnya padahal bisa lah jelas sedikit tapi gak apa-apa yang penting tetap ada solusi tersebut oke mungkin saya ke Bu Asti dulu nih Bu Asti gimana nih tanggapan Bu Asti tentang proyek atau katakanlah proyek yang di usulkan adik-adik kita gitu ya untuk berdampak di sekitar kampus kita silahkan Bu Asti jadi sebenarnya mereka came up sama ED ini pun juga butuh waktu lama ya kita butuh berantemnya lumayan lama oke ini istilah brainstorming itu kita brainstormingnya lumayan lama gitu karena disini kan keunggulan dari UAF sendiri itu sebenarnya kita balik ke akar culture dari institusi kita masing-masing masalah problem yang ada di Universitas Gunadharma tentu pasti akan berbeda dengan universitas-universitas lain karena fellow ini Universitas Innovation Fellow ini kan mereka gak cuman dari satu universitas dari seluruh universitas dunia sehingga kita harus punya nilai nih apa yang bisa kita tonjolkan apa permasalahan yang memang cuman ada di di apa namanya di kampus kita aku challenge anak-anak gimana akhirnya mereka came up sama ide ini dan karena mungkin penalasan permasalahan tadi seperti yang viral saat ini gitu ya masalah V dan lain sebagainya karena disini memang itu salah satu dharma dari perguluan tinggi dari dharma perguluan tinggi pengabdian terhadap masyarakat sehingga masalah terkait V dan lain sebagainya itu bisa ditanggung kalau dan ini pun lagi proses development sehingga harapannya bisa mendapat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekitar maupun internal mahasiswanya juga karena mereka memiliki mendapatkan experience untuk apa namanya development gitu kan in real in real project oke baiknya nih semoga niat baik hasilnya juga baik oke dan ini juga setuju dengan buah si tadi katakan tridharma perguluan tinggi mereka sudah melaksanakan pendidikan dan juga mereka melakukan penelitian tadi riset sampai serupai dan hasilnya pasti dirasakan oleh masyarakat oke baik pemirsa bos yang tetap bersama saya disini oke dan rama nanti sama darah akan bertukar dulu tempat nah dengan yang tadi sudah di video ya nah temannya sejauh ini ada dalam riset tapi nanti untuk itu jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di program Antara Kita Terima kasih terima kasih pemirsa UTV Anda masih setiap bersama kami dan kembali dalam program Antara Kita masih membahas mengenai kontribusi mahasiswa guna Dharma dalam program University Innovation Fellows masih bersama saya Guntur Ekasaputra tentunya yang dimana kita akan tanya-tanya lagi nah kalau tadi sebelumnya sudah ada rekan kita dua nih ya yang sudah berangkat sebenarnya nah kalau tadi sempat menyaksikan video nah nih kita hadirkan ada sumber berikutnya jadi pertama ada Dova Vagansi dan juga Priscila Rulini biasanya dipanggilnya Sisil aja kali ya iya sisil aja oke oke kita ke Dova dulu halo Dolva apa kabar halo baik luar biasa luar biasa nih gak nervous lah ya gak nah Sisil apa kabar Alhamdulillah Kak Bintur apa kabar harus sehat dan terus menginspirasi oke baik oke nah Dova sama Sisil ini merupakan dari dua dari empat dari empat ya yang mengikuti University Innovation Fellows ya saya tanya dulu deh mungkin dari Sisil gimana perasaannya bisa lolos UIF sebenarnya kan kayak honor banget kan Kak gitu kan secara UIF ini kan internasional juga internasional event yang bener-bener kayak ya pasti apa sih kayak tanggung jawabnya harus besar dan tinggi kan dedikasinya meskipun kayak pasti Sisil punya banyak kekurangan juga dalam hal tim atau gimana tapi tim dari UIF ini bener-bener kerjasamanya sangat baik sih Kak jadi sangat apa sih seneng aja gitu oke baik aku suka loh cara kamu keluar yang bahasa Inggris tadi thank you aku really appreciate it thank you kerja gimana sih ini kan Kak Guntur itu inspirasi Sisil juga aduh gak itu ya inspirasi yang itu udah 4 ya itu iya pasti udah 4 ntar lagi 5 katanya iya Allah iya Allah sisil ras ini bisa diomongin lagi Kak nanti dulu kali oke baik oke tadi kalau tadi adalah luar biasa akhirnya perjuangannya bisa masuk UIF nah terus kalau misalnya kayak UIF kan juga bisa ngelatih buat fluently in English juga terus kayak biar persuade juga nih kalau misalnya kayak gak boleh takut kalau misalnya meskipun kamu kayak gak mandang lah kamu siapanya kamu atau gimana kalau kamu punya potensi maju aja gitu oke baik yang penting berani dulu ya iya berani dulu Kak tapi jangan lupa siapin pak tempurnya iya amunisinya harus kuat amunisinya harus kuat juga iya betul kalau Dolpha gimana ya Dolpha ini merupakan dari sese Inggris ya karena dari 3 temannya itu backgroundnya adalah dari ilmu komputer benar sekali ya teknik informasi dan teknik industri nah Dolpha ini dari sese Inggris gimana Dolpha? saya juga sendiri tidak menyangka bisa berkesempatan menjadi bagian dari teman-teman UIF ini terlebih saya backgroundnya beda sendiri gitu kan yang mana ini sebuah kesempatan yang istimewa untuk saya dikarenakan saya juga bisa mewakili teman-teman dari sese Inggris untuk berkontribusi untuk tim UIF dari Gunadharma ini oke baik kalau bahasa sekarang nih Dolpha insecure gak sih? aduh yang lainnya teknik informatika sistem informasi sistem komputer aku usah dari sese Inggris kalau bahasa bahasa gaulnya atau kumah iya gimana Dolpha? untuk awalnya pasti merasa sedikit ada minder ataupun insecure karena tiga teman yang lainnya berawal dari background yang berbeda yang mana saya backgroundnya warna yang beda tersendiri jadi pasti ada rasa insecure tapi saya percaya atas pemberian Tuhan itu semua pasti ada kelebihannya masing-masing jadi dari situlah warna kita berbeda tapi disini kita bisa memaksimalkan potensi kita oke baik saya suka kuatnya adalah Bineka Tunggal Ika benar berbeda-beda tetap-tetap satu-satu Indonesia satu Indonesia oke promosi boleh loh oke di bawah ini ya oke pasti nah ini melihat adik-adik kita ini berwarna-warna kata-kata ya jadi latar belakang program studio yang berbeda nah ini juga merupakan bentuk katakan lay apa ya bentuk appreciation luar biasa prestasi mereka akhirnya mereka bisa sampai titik ini bahkan nanti seterusnya gue pasti memandangnya dari latar belakang ini mereka fight dan mereka bisa berkolaborasi betul jadi sebenarnya kan tadi kalau misalnya kita cerita di awal bahwa sebenarnya awalnya UIF itu main dari anak-anak lulusan banking nah disini setelah diskusi karena kita diberikan kepercayaan oleh Camp Digboot itu sebenarnya sorry bukan 4 tapi 5 oke sebenarnya kita punya 5 slot mahasiswa untuk dikirimkan untuk program training ini 5 tetapi ternyata untuk mencari mahasiswa-mahasiswa yang mau fight gitu ya yang yang apa namanya kita kasih kepercayaan kalian tuh bisa itu susah akhirnya yang yang bisa kita kirim itu dan mau Ruli dan juga Dolva ini dan memang waktu itu ketika mencari mahasiswa saya juga mencarinya itu gak dari yang TI kita pengen dari ekonomi dari setara Inggris yang penting mereka mau dan mereka bisa fluent dalam bahasa Inggris akhirnya salut juga nih sama Dolva karena sebenarnya ada dua dari sasa Inggris ya dong ya waktu itu cuman yang satu mungkin ada kendala internal saya juga kurang tau akhirnya hanya Dolva single fighter dan apresiasi sekali mereka saya challenge untuk buat satu video tadi yang ditonton sama teman-teman itu mereka buatnya kurang dari satu minggu ya dong ya benar 3 hari dan itu mereka mampu membuatnya dan disitu kan juga salah satu pembuktian ya bagi diri mereka sendiri bahwa sebenarnya mereka bisa go beyond dengan waktu yang singkat tapi bisa melaksanakannya tepuk tangan dulu boleh disini akhirnya puas ya aduh ternyata bisa ya dengan waktu singkat emang butuh di challenge ya sama pasnya juga di challenge sama mbak akhirnya daftar alhamdulillah baik nah kalau tadi nih sebelumnya di segmen sebelumnya nih sudah terjawab ya ada nama aplik bukan nama proyek oke nah tadi juga dilampirkan taktah-taktah oleh darat dan juga rahman ya kira-kira apalagi sih ya mungkin mau disampaikan mungkin oleh Cecil sama Dova mungkin kita lihat dulu dari tayangannya oke silahkan mungkin mau dijelaskan oleh Cecil dulu ya dalam tayangan powerpoint berikut ini silahkan mungkin mau ditayangkan teman-teman nah oke oke ya oh maaf ya di next boleh nah ini nah ini disini kan ini yang dari UI eventnya ya disini tuh ada trainingnya sebenarnya dan ini tuh kayak kita buat meeting kayak with the other trainees kayak gitu nah disini kan ditulisannya di tanggal 19 Mei 2022 disini ada designing for belonging maksudnya itu jadi kita itu bikin desain yang bener-bener ada tujuannya gitu kak there is a propose kayak untuk akhirnya itu jadi harus di tanggal ini tuh bener-bener designing untuk mencapai tujuan yang kita mau gitu loh kak nah nah perbualan desain tersebut oh betul-betul maaf ya gun desain ini nanti kan tadi gue sih juga menyebutkan ada brainstorming ya nah kira-kira dari brainstorming sebelumnya itu adakah sebenarnya ide-ide yang bermunculan tapi akhirnya muncul UG Food Hub ini sebenarnya sih kalau dari Sisil sama Dolfo ini sendiri sebenarnya ada beberapa ya waktu itu kan kayak tentang kayak gitu nah tapi karena yang pendekatannya tentang karena yang kita tahu sendiri di Gundar itu sebelumnya belum ada kantin yang bener-bener prestisi buat Gundar kan ya kak kayak Guna Dharma maksudnya ya betul iya di kampus Guna Dharma ini sendiri jadi kita dan khususnya kayak Dara karena dia hate buat ID'snya ini jadi kita pikir buat ya udah untuk ke kantin aja karena itu berguna buat masyarakat di kampus juga dan untuk UMKM yang ada gitu dan termasuk sama mungkin kayak saya sendiri saya juga kayak jualan kecil-kecilan di Gundar jadi buat apa sih koneksi aja kayak connecting aja gitu kak baik nah oke waktu designing itu kan itu bukan hal mudah ya oke kalian ada riset terlebih dahulu survei kalian baca literatur gitu ya seperti itu nah mungkin Dolfo gimana akhirnya merespon bahwa oke ini kita harus lakukan gitu dari Dolfo gimana sebenarnya pada awalnya itu tercetus sebuah ide bahwa bagaimana kita bisa mengkoneksi antara penjual dan juga pembeli yang berada di Gunadharma khususnya warga Gunadharma ataupun warga sekitar Gunadharma agar bisa terkoneksi satu sama lain tanpa harus menghadapi kendala-kendala yang seperti sudah tadi ada di video yang teman-teman saksikan jadi tercetuslah sebuah ide UG Food Up ini oke waktu bikin video saya akan ke video dulu karena tadi kalian bintang utamanya itu gimana konsepnya akhirnya bisa membawa satu video gitu kan ya yang akan dipropos ke sana kemudian mungkin dari skenario kemudian footage-footage gitu itu gimana bisa tergerap hingga bikin satu video tersebut dalam kurun waktu tiga menit dari Samia oke ya dari saya dulu tadi kalau teman-teman saksikan itu ada beberapa elementer ada buyer seller dan juga food street apa pedagang sekitar Gunadharma jadi sebelumnya beberapa waktu sebelum kita melakukan taking video tersebut kita juga sudah melakukan riset melalui Google Form dan juga kita juga sebarkan kepada seluruh warga Gunadharma khususnya mahasiswanya agar kita bisa mendapatkan informasi dan juga keluhan apa yang mereka rasakan selama ini selama menjadi bagian dari Gunadharma akhirnya dari situ kita bisa kesimpulkan dari sisi saya yang wakilkan sebagai buyers-nya atau pembeli dari sisi Priscilla sebagai mahasiswa yang berjualan berdagang kecil-kecilan juga di Gunadharma dan juga elementer dari warga Gunadharma yang berjualan di luar dari Gunadharma maksudnya pedagang-pedagang asongan seperti itu jadi dari situlah kita bisa mendapatkan sebuah ide atas keluhan dan juga informasi yang sudah kita dapatkan melalui Google Form yang sudah kita sebarkan kepada teman-teman Gunadharma sekali jadi walaupun pesen tadi jadi besar enak aja oke baik kalau dari sisi sisi tadi kayaknya udah disampaikan dengan baik banget kan kak kalau sisi ya itu tadi kan kita pasti ada brainstorming dulu dari awal UIF training terus itu kita karena kita bagian video nih kak kayak dokumentasi jadi awalnya apa sih kayak kita tuh mikir nih maksudnya apa ya karena kan susah ya kak kalau untuk kemahasiswa tentang platform untuk UG Food Hub itu mungkin agak gampang ya yang susah tuh bagian UMKM kak karena mereka kan harus pakai bahasa manusia yang bener-bener kayak gak maksudnya gak terlalu based on literatur kan kak jadi dari situnya sih kak kayak tantangannya dari situ terus kayak kita cari-cari nih pedagang mana yang bisa kita ajak buat kontribusi gimana nih terus kita kondisi mereka itu seperti apa kayak gitu sih kak oke baik oke nah gue pasti ini bosnya kan sebagai mentor juga oke tadi saya ngaji saya pengen seperti apa oke nah kadang itu sebenarnya mahasiswa tuh idenya banyak cuman mereka kadang bingung how to start it ya nanti prosesnya gimana gitu ya nanti goalsnya gimana nah gitu nah sepengalang gue pasti gimana bisa sama adik-adik hmm jadi sebenarnya tujuan dari video ini juga kan kenapa mepet banget gitu ya karena mereka harus berangkat ke sana dan kita harus bisa karena di bulan Maret itu kan kita sharing ya disana kita bertemu dengan fellow-fellow dari seluruh Indonesia bukan Indonesia aja tapi seluruh dunia gitu untuk sharing apa sih yang udah kita kerjain selama 6 bulan terakhir nah kemudian disini mereka perlu tahu dong gambaran ah kalau misalnya mungkin kalau orang sekilas melihat UG Food Hub itu kan mungkin gak lebih dari e-commerce-e-commerce yang udah ada gitu ya mungkin udah ada juga udah banyak yang malah udah jadi unicorn gitu ya di Indonesia tapi apa yang bikin ini berbeda adalah value yang dimilikinya dan masalah yang kita coba angkat melalui dan menjadikan aplikasi itu menjadi solusi dan itu dari Civitas Akademika Universitas Gunadharma Murni nah disini yang pengen kita coba rangkum dalam sebuah video supaya orang-orang yang mungkin kalau internal Gunadharma ah cuman gitu aja tapi orang lain yang nonton ini oh gitu ternyata Universitas Gunadharma tuh gak punya kantin dan punya masalah itu dan oh ternyata dari internalnya sendiri loh punya mengajukan solusi untuk permasalahan tersebut jadi ini yang pengen coba kita apa ya rangkum dalam sebuah video pendek sehingga orang lain yang gitu ya yang pengen tahu produk kita tuh dengan menonton sekali mereka paham nah disini yang aku coba push push till the limit kalau dari buah sih push till the limit tapi itu yang bikin mereka kembang loh awalnya mereka gimana ya bu ini mungkin mereka bingung ya sudah kan datang aja walaupun karena kan terus itu tantangannya pandemi ya karena mahasiswa gak ada loh kalian kan juga mahasiswa kalau misalnya ada apa namanya dan berjualan di sekitar Gunadharma pasti ada nah coba kalian coba beranikan karena kan mereka untuk mempersuade orang gitu ya untuk tampil di video dan lain mungkin oh kan banyak yang suka mau tampil di video tapi banyak juga ternyata yang yang gak mau gitu jadi disitu sebenarnya soft skill mereka tuh terlatih disitu untuk dan mereka deliver challenge yang saya kasih dengan baik oke luar biasa akhirnya ya public speaking juga di uji disini oke baik oke kalau saya boleh tau nih kalau sisil lebih part of dimana di dalam uji disini kalau sisil itu karena pihak pembantu juga kan jadi sisil di bagian dokumentasi sih kak iya kan dari zaman training sampai kita direkrut nilai jadi partner fellows juga di uji ya dari situ sih sisil lebih fokus ke dokumentasi oke tapi dokumentasi itu juga penting karena kalau gak ada dokumentasi ini gimana kalau dolpa iya kak kalau saya pribadi jadi saya lebih ke mungkin ke humasnya atau sosialnya mungkin jadi kayak saya seneng apa dealing dengan orang-orang bahkan orang-orang yang baru ketemu sekalipun saya seneng gitu berbicara dengan mereka bahkan tidak hanya orang lokal saja orang luar negeri juga saya dulu juga karena dikarenakan background saya juga dulu sebelumnya bekerja di salah satu tempat trampolin saya dulu trainer trampolin jadi sering apa berkomunikasi dengan teman-teman dari seluruh dunia jadi sedikit lebih tahu watak-wataknya mungkin ya benar kata-kata pertanyaan deh kalau ada UIF di next year ikut apa gak? ikut sisil? absolutely mereka ini kan udah fellow berlaku seumur hidup jadi kalau ada meet up lagi jadi kan meet up university innovation value ini kan every year ya jadi kalau tahun depan nanti ada meet up mereka juga diundang sebagai alumni juga diundang senior ya dan proyek-proyek mereka itu dibukukan dalam sebuah buklet ya yang dibaca satu secara internasional oke Maksudnya mungkin boleh satu kalimat buat teman-teman mahasiswa kita kira-kira gimana mau kata-kataan lah ya jangan takut lah kalau ada UIF internasional boleh Maksudnya apa ya kadang kalau misalnya buat mahasiswa Gudadharma itu kadang kita suka takut untuk mengambil kesempatan padahal bisa jadi kesempatan itu gak datang dua kali jadi buat teman-teman yang masih bimbang gitu ya jika ditawarkan kesempatan ambil aja kalau dikasih kesempatan satu jawabannya ambil karena belum tentu itu akan datang kedua dan lebih baik gagal daripada nyesel kamu gak ngelakuin oke baik luar biasa nih ya lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba oke baik nah terima kasih Boastih kebersamaan ya dan juga Adolfa dan juga Sisil tentunya nanti kita akan berbincang lagi pemirsa sebenarnya seperti apa sih Uji Votapini dan kira-kira kalau saya mau lebih tahu nih ada gak sih sosial medianya dan kegiatan seperti apa kalau teman-teman yang akan berangkat ke Stanford University untuk itu jangan kemana tetap lah bersama kami di program Antara Kita selamat menikmati Pemirsa Terima kasih Anda masih setia bersama kami masih dalam program Antara Kita masih bersama saya Guntur Rekasaputra masih membahas mengenai kontribusi mahasiswa guna Dharma dalam program University Innovation Fellows atau UIF Nah tadi sebelumnya nih kita udah menyelasi nih kira-kira bersama ya Kak Dova dan juga Kak Sisil serta Bu Asti nih ya seperti apa sih brainstorming-nya kemudian desainnya kemudian akhirnya diputuskan bahkan sampai membuat suatu video sebagai bukti dari pekerjaan mereka nah tapi ternyata jadahannya itu mereka juga terbang ke Stanford University sana ke United States of America karena seperti apa sih kegiatannya untuk itu kami undang kembali nih ada Kak Rama dan juga Kak Dara serta Kak Dolva oke nah kira-kira kemarin yang berangkat siapa nih Kak Rama Kak Dara Kak Dolva oke berangkat jadi Kak Rama sama Kak Dara oke ini Dolva ibaratnya jaga kandang ya jaga kandang nih oke sama posnya juga gitu jaga kandang gitu ya jadi supaya gak kemana-mana gitu oke mungkin sekarang Kak Dara dulu kali ya oke Kak Dara waktu di mungkin sebelumnya ya gimana prosesnya hingga bisa berangkat Stanford susah gak oke karena siapa biasanya ke negara itu susah oke Kak Dara silahkan persiapannya susah banget kebetulan sebelum berangkat tiba-tiba pas dilihat oh paspornya kurang dari 6 bulan lagi mati oke jadi yaudah langsung buru-buru perpanjang paspor habis itu daftar visa daftar visa itu kayaknya 2 minggu sebelum kita sampai ngajuin emergency appointment ya ram buat buat wawancaranya tapi ya alhamdulillah kita berhasil di last minute yang sangat menegangkan oke oke kalau Kak Rama kalau saya juga ini wawancaranya juga different kan biasa sempat soalnya si Dara udah disana Rama belum saya bilang gitu malah Rama lebih mepet lagi ya iya lebih mepet lagi oke kalau Kak Rama jadi waktu itu tuh sebenarnya agak tegang gitu sih soalnya kan mepet gitu ya dikembangkan ya dikembangkan tiba-tiba langsung Ram pergi ya gitu hah kaget gitu kan nah terus langsung saya siapin paspor nah kebetulan paspor saya tuh gak ketemu gitu nah akhirnya saya cari dulu lah eh ternyata dapet gitu pas liat ya mati gitu oke akhirnya saya perpanjang dulu lah gitu kan perpanjangnya langsung pake yang ini apa namanya yang fast sininya oke fast track ya fast track ya itu udah gitu terus visa kan aduh visanya belum lagi akhirnya saya daftarlah visa gitu kan waktu itu daftar visa hamil berapa ya hamil 4 hari ya Pak hamil 4 hari nah terus saya emergency appointment diterima yaudah akhirnya saya datang lah kegudutaan gitu wawancara eh dapet gitu Alhamdulillah oh iya fun fact nih Kak Guntur saya sama Rama itu terbangnya gak di hari yang sama jadi saya terbang sendiri Rama terbang sendiri kenapa? karena ya itu takutnya gak keburu jadi kata bu asti yaudah dasar duluan aja tapi emang itu ya maksudnya diingat baik diingat baik kerja kalian luar biasa juga akhirnya jalannya di lancar yaudah kalau kak Dolfa nih standby disini nih ya jaga kandang supaya staffernya gak don oke jaga kandang oke mungkin kita ke kak Dara sama kak Rama dulu ya kak Dolfa ya oke kita ceritain dong gimana kegiatan di Stanford University di Amerika sana ngapain aja kayaknya udah dirangkut dalam slide tadi ya ada foto-fotonya juga foto juga oke silahkan Dara boleh cerita sama kak Rama oke oke nah ini jadi acaranya itu tiga hari ya Ram kita pilih dari tanggal 19 sampai tanggal 21 nah di hari pertama saya itu pilihnya jadi ada beberapa pilihan course yang bisa kita ambil nah kalau saya pilihnya intro to social innovation design for extreme affordability oke sebenarnya maksudnya extreme affordability itu apa sih sebenarnya extreme itu adalah researchnya yang extreme oke researchnya yang sedikit tapi bagaimana cara kita untuk memberikan dampak semaksimal mungkin dengan research yang seminimal mungkin itulah kenapa dibilang extreme karena emang researchnya iya researchnya research itu murah gitu cuman kita harus bisa impactnya besar kayak gitu ya betul nah itu sesi pertama di tanggal 19 di itu dari jam berapa itu hahaha pertanyaan dari jam berapa itu dari pagi kita standby dari jam 6 jam 6 pagi jam 6 selesainnya jam 9 malam 9 malam oke luar biasa nih tapi gak apa-apa ya kapan lagi kan oke betul oke kemudian nah ini sesi kedua kalau Roma pilih apa itu apa ya kalau saya pilihnya designing for belonging oke sebenarnya belonging itu kan sebuah perasaan gimana rasa kita to feel belong terus kita merasa ada loh kita merasa dihargai to feel belonging in community nah disini kita belajar untuk merancang dan merasakan bagaimana kita membuat suatu produk yang tidak hanya bermanfaat tapi kita juga bisa membuat usernya itu feel belonging oke kalau kalau Roma sebelumnya di hari pertama hari pertama saya sama sama oke cuman yang kedua ini saya lupa kalau gak salah sih ini juga ya jadi karena emang saya suka bikin produk gitu kan jadi saya jualnya sama gitu dimana emang apa namanya bikin produk yang emang bisa impactful gitu loh impactful ke masyarakat bisa dipakai user kayak gitu oke tapi maksudnya ketemu sama siapa aja disana kira-kira akhirnya punya mind blowing yang luar biasa mungkin kalau dari Rama oke ketemunya lumayan banyak sih gak cuman dari Indonesia aja ada dari negara lain kayak Uruguay Jerman US US ya pasti ya karena disitu ya kan disana ya oke terus ada dari India itu yang mana India itu kan yang kita tau teknikalnya top banget kan nah ketemu orang-orang kayak gitu terus kita diskusi dan akhirnya muncul ide-ide yang keren gitu yang grid lah pokoknya oke kalau Kak Dara aku simpen buat akhir ya kalau buat akhir oke baik siap siap soalnya ada nih ada yang mau aku tunjukin yang keren banget jadi ini yang bikin main blowing ya akhirnya oh iya ternyata selama ini oh iya oke boleh deh kalau gitu kita lihat dulu tayangannya ada dalam powerpoint ini oke oke ini hari pertama kita masuk ke hari kedua nah hari kedua ini tanggal 20 Mei 2022 ini adalah sesi favorit kita ya ini seru sih Kak Guntur pernah gak bayangin kita belajar leadership melalui tarian oke saya dulu sih memang dulu nari juga cuma makanya gak sampai ke leadership juga gitu ya walaupun mungkin ya sebagai coach atau apa mungkinnya begitu rata-rata iya jadi kita diajarkan leadership dari tarian kita dibagi ke beberapa tim dan nanti secara random seseorang akan memimpin tariannya jadi kita tinggal ngikutin kalau dia ke kanan kita ke kanan semua dia ke kiri kita ke kiri semua terus di akhir mentor yang pakai baju biru itu dia bilang dia nanya apa sih yang kalian pelajarin ternyata dia bilang setiap leader itu punya style yang berbeda-beda oke dan setiap dan setiap leader itu pasti sukses jika ada followers oke nah kadang kita terlalu fokus dengan leadership dan melupakan followership padahal sebenarnya followership itu sangat penting ya nah ini yang mind blowing yang aduh gak pernah nyangka sih bakal belajar hal yang sebesar ini dari kegiatannya sesimpel ini dan ketika belajar langsung kayak oh ternyata sesimpel itu oke dan terkadang kita gak bisa bedain mana leader mana boss oke that's the good statement ya itu karena kadang juga merasa aku nih boss padahal dia lead oke 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 i know what you mean oke boleh lanjut lanjut hari kedua mungkin sesi kedua ramai yang jelasin kebetulan kita satu tim ya ramai oh gitu ini ada fotonya ya alhamdulillah dan tadi saya nyari mana sih fotonya nah ada tampil juga silahkan ini kita tentang apa namanya membuat suatu apa dah ramai tentang equitable futures kita dapetnya tentang tentang ini tentang kerajaan kulit hitam di jaman dulu oh iya nah kita diminta gimana caranya kita menceritakan kerajaan tersebut secara apa namanya imajinasi kita gitu gimana kita menceritakan kerajaan tersebut mulai dari sejarahnya terus gimana biar tuh orang langsung paham gitu terkait yang diceritakan kayak gitu terus ide kita apa ramai waktu itu ini ya kita membuat VR VR ah iya betul jadi jadi turn back the time ini bukan multiverse ya iya multiverse 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 oke nah ini juga mentornya dari Stanfordnya juga betul langsung dari Stanford menternya adalah mentor Stanford langsung untuk program ini oke nah ini hari ke 21 eh tanggal 21 hari ke 3 ini hari ke 3 ini kita kita beda sih belajar healing beda kita ya ramai dapetnya apa oh itu ini sih yang paling yang sebelah kanan ini yang healing dengan cara berdiri iya yang healing kalau saya yang healing dengan cara berdiri oke sebenarnya poin yang dia mau kasih tau disini adalah fight for your dream break the limit but don't push yourself too hard dia itu mau bilang itu ke kita jadi apa yang ada di diri kita itu ketika kita merasa overwhelm kita perlu stop sebentar iya dan dia juga bilang sih disini kalau mentor saya tuh bilang ketika kamu slow down kamu bakal dapet ide-ide yang wonderful oke kalau Rama kalau mentor saya bilang kalau misalnya kita terlalu capek gitu ya kita istirahat dulu sejenak tenangin lagi pikiran kita dimana kalau misalnya pikiran kita tenang pasti dapet lagi solusi-solusi yang baru gitu ide-ide yang baru ide-ide yang mind-blowing ya gitu pasti bakal dapet gitu mentor bilang kayak gitu dan mentor kita itu dan mentor kita dua-duanya ex-google ya iya betul ex-google akhirnya ya kita tau nih rezekinya kesana amin tapi tadi ya sebenarnya itu adalah slow but sure gitu kalinya ya pelan-pelan gapapa tuh alat-alat rasa kelakon nah itu bahasa cengoknya ya yang penting tadi makanya dapet ide-ide karena memang sometimes sometimes jadi kebiasaan gitu ya nah ini mungkin dalam jahat dalam tanda kutip ya ada yang menyebutkan oke terus kayuh memang kalau udah capek sirat iya tapi kalau disirat kadang jangan kelamaan gitu ya keep it going lah oke oke ada lagi mungkin yang mau disampaikan ada lagi ini satu di slide terakhir di gambar paling terakhir nah ini adalah ada foto saya visit ke kantor google di google itu saya nemu satu fosil t-rex di halaman terus saya nanya sama karyawan google ini kenapa ada fosil t-rex disini aneh kan terus katanya dia itu adalah reminder buat karyawan google to keep innovate jangan sampai punah kayak t-rex jadi kayak gitu jadi punya apa namanya filosofi ya iya betul kalau ini sebelah kiri atas dimana tuh kak Rama ya itu di mountain crutch ya namanya ya memorial crutch gitu jadi kayak semacam gereja di apa namanya di stanford emang itu gerejanya tuh keren banget serius dari depan tuh keren banget gitu jadi selain tempat ibar tapi juga jadi tempat wisata untuk monumen iya bener yang kanan bawah kanan bawah adalah dedikasi saya terhadap bangkit yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti university innovation fellows jadi saya foto dipakai baju bangkit di kayak kalau di Indonesia mungkin fakultasnya kayak di fakultasnya oke kalau yang tengah adalah jangan lupa happy ya happy saya tahu sudah berjuang oke nah kalau dari Dolfa nih Dolfa kan maksudnya di Indonesia ya yang dimana mendokumentasikan semua nih ya membantu dari teman-teman yang tugas gitu ya berangkat ke stanford university nah oke kira-kira kalau dari Dolfa sendiri nih pengalaman dari Rama dari Dara seperti dari sisil juga teman-teman yang lain itu bagi Dolfa seperti apa yang pastinya sangat menyenangkan ya yang mana yang dialami oleh Dara dan juga Rama itu juga pasti menjadi salah satu bahkan semua anak-anak mimpinya itu pasti siapa sih yang gak pengen ke stanford sana tapi ya dengan UIF ini kita bisa membuktikan gitu bahwa siapapun bisa kesana gitu jadi untuk teman-teman ya pasti semua kita memiliki kesempatan yang sama itu tergantung kesempatan yang bisa kita ambil ambil aja oke baik nah nih luar biasa ya jadi ada yang bertugas kesana ke lapangan langsung juga disambut gitu ya benar oh ini nih kira-kira seperti apa dokumentasinya tadi ya karena itu penting juga karena kalau gak itu gak lulus kan harus ada pertanggung jawaban ya oke baik nah mungkin setelah tadi apa namanya terbang kesana gitu ya sebagai bentuk salah satu rangkaian ya kami bilangnya rangkaian ya rangkaian dari UIF ini nah bagaimana kelanjutan dari Gigi Votap ini nah sebenarnya sekarang lagi tahap apa sih lagi tahap developing atau lagi apa mungkin Kak Rama oke disini Gigi Votap itu lagi tahap developing gitu ya gimana kita lagi nyelesaikan tampilannya dulu tampilannya full 100% jadi baru kita bakal hubungin ke bagian belakangnya backend bisa disebut backend nah setelah itu jadi nanti akan ada testing testing itu akan dilakukan oleh apa namanya narasumber kita yang kita wawancara waktu itu nah itu testing itu akan melalui situ lalu setelah testing itu dilakukan berikutnya adalah deployment dimana aplikasinya akan di deploy di playstore dan bisa dipakai gitu dan bisa diunduh ini kan lagi top developing ya jadi dengan sabar pengen install oke kenapa yang cepat tadi pesan makanan oke nah kalau dari daerah sendiri ya daerah oke kira-kira harapannya ya dari Ujiz Votap ini seperti apa kedepannya semoga Ujiz Votap ini bisa berjalan bukan cuma tahun ini tapi juga tahun-tahun kedepannya karena UIF ini bukan hanya memberikan dampak untuk kita-kita tapi untuk calon mahasiswa-mahasiswa yang sekarang mungkin masih SMP atau masih SMA dapat merasakan dampak dari Ujiz Votapnya terutama juga mahasiswa yang mungkin secara ekonomi akan terbantu dan pedagang-pedagang UMKM yang ada di sekitar Universitas Gunadharma oke baik nah kalau dari Dolvan nih informasi ini tuh ada gimana sih sosial medianya kah mungkin lagi jaman sekarang Instagram ya oke ada gak sih Instagramnya untuk Instagram kita ada at UIF Gunadharma itu teman-teman bisa langsung di-search aja username-nya yang pasti kita akan melakukan semua update terkait kegiatan ataupun apa sih UIF Gunadharma ini jadi jangan lupa follow dan juga nyalain lonceng oke subscribe ya oke tadi apa di at UIF Gunadharma oke baik nah tapi kita gak terasa nih sudah di penghujung acara oke baik apa tadi adalah UIF Gunadharma oke mungkin saya ke Dolvan dulu nih kira-kira apa yang mau disampaikan ke teman-teman semua yang mungkin saat ini menyaksikan dan juga aduh kayaknya tertarik nih ingin ikut UIF tapi mungkin mereka juga belum berani atau insecure mungkin Kak Dolvan dulu silahkan Kak Dolvan kalau dari saya mungkin apapun kesempatannya selagi lewat di depan mata teman-teman bisa langsung memanfaatkan dan juga ambil aja dulu tidak usah berpikir berlarut-larut sehingga kesempatan tersebut lari ataupun hilang tapi diambil aja dulu dan dari kesempatan tersebut kita bisa belajar tadi yang seperti sudah Bosti katakan entah kita akan menjadi gagal ataupun daripada hilang kesempatannya lebih baik kita gagal dan dari situ kita bisa belajar kesempatan tersebut jadi ambil aja ambil aja ya take it thank you take it don't leave it oke Kak Ramah silahkan oke kalau dari saya kita sebagai manusia itu jangan jangan takut harus berani gitu ya karena peluang itu sebenarnya ada di mana-mana gitu peluang itu ada di sekitar kita cuman terkadang kita yang takut ambil peluang itu gitu sehingga peluang itu apa namanya lari lari begitu saja gitu padahal kita tahu itu peluangnya gitu jadi kita sebagai manusia itu harus berani ubah mindset yang tadinya aduh kayaknya ini gak bisa deh jadi gimana caranya ini harus bisa kayak gitu itu aja dari saya terima kasih terima kasih Kak Ramah Kak Darah kalau dari saya simple aja fight for your dream break the limit but don't push yourself to home nah karena sebenarnya kita ini gak kurang apapun tapi kita cuman kurang berjuang untuk mimpi kita oke kalau dari saya terima kasih terima kasih kalau dari kita sama-sama oh sama-sama ya terima kasih untuk Bu Asti Kak Darah Mulia Kak Rama Daniel Farizi dan juga Kak Dolfa Pagansi serta Kak Sisil hai thank you ya oke nah ini Pak Sisil Haruli mungkin saya sebutkan dulu nih kalau Darah dari Teknik Informatika Kak Rama dari Sistem Informasi Kak Dolfa dari Sosa Eges dan Kak Sisil dari Sistem Komputer oke ya ada di belakang layar thank you oke baik kalau gitu pemirsa ini luar biasa sekali perbincangan kita bahwa teman-teman dari mahasiswa Meskuna Dharma tentunya ini sudah menjalankan program University Innovation Fellows dan mereka akan selamanya menjadi UIF ya seperti itu dan nanti akan diundang kalau tadi kata Bu Asti untuk kegiatan berikutnya untuk itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita adalah jangan patah semangat untuk menggapai mimpi kalian karena kita sebagai generasi muda khususnya di Indonesia harus memiliki yang dimana adalah karya dengan karya kita bisa menciptakan solusi dengan solusi kita menciptakan prestasi untuk itu saya Guntur Rekasaputra serta kerabat kerja timnya bertugas mengucapkan terima kasih mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan karena kesempurnaan milik Tuhan yang kurang milik kita manusia terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati